Hai semua, Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Dabur Nanas Hari ini aku lagi bikin kue lapis legit Tapi kali ini resepnya yang versi ekonomis ya Cocok sekali untuk ide jualan Nah tanpa berlama-lama, yuk langsung aja kita ke cara pembuatannya Yang pertama dalam wadah aku masukkan 250 gram margarin Margarin ini akan aku mix dengan 250 gram butter Masukkan juga 320 gram gula halus Untuk takaran gulanya ini boleh ditambah atau dikurangi Bisa disesuaikan dengan selera Selanjutnya ini akan kita mixer hingga mengembang Pelan-pelan kita mixer menggunakan kecepatan paling rendah dulu Supaya gula halusnya gak berterbangan Kalau misalnya ingin menambahkan bubuk sepikuk juga boleh Tambahkan aja 1 sendok teh bubuk sepikuk Nah setelah gulanya tercampur seperti ini Aku akan naikkan kecepatan mixernya menjadi speed tinggi Hingga semuanya mengembang Nah setelah mengembang kecepatan mixernya aku kurangi menjadi speed rendah Lalu aku masukkan 20 butir kuning telur Aku masukkannya butir demi butir Supaya bisa kecampur dengan rata Dan adonannya gak turun Nah ini udah cukup Dan ini kita sisihkan dulu Berikutnya di wadah lain kita kocok 5 butir putih telur Karena tempatnya ini kekecilan Jadi akan aku pindah dulu ke wadah yang lebih besar Lalu lanjut ini kita mixer hingga mengembang Dan ini kita sisihkan dulu Kemudian kita kembali ke adonan kuning telur Tambahkan setengah sendok teh vanilla essence Lalu masukkan 180 gram tepung terigu 50 gram susu bubuk Selanjutnya ini kita ayak Untuk memastikan tepung dan susu bubuknya gak ada yang bergerindil Aduk-aduk hingga tercampur rata Selanjutnya tambahkan 3 sachet creamer kental manis Aduk-aduk kembali hingga tercampur rata Supaya lebih mudah ini aku ngaduknya menggunakan whisker Yang terakhir masukkan adonan putih telur Aku masukkannya menjadi 2 tahap Setelah tahap yang pertama udah kecampur Lalu masukkan tahap yang kedua Selanjutnya ini kita aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata Nah konsistensi adonannya seperti ini Sebelumnya kita panaskan ovennya dulu di suhu 200 derajat celcius Api atas bawah selama kurang lebih 10 hingga 15 menit Olesi dasar loyang dengan margarin Untuk ukuran loyangnya ini aku gunakan 20 x 20 x 7 cm Lalu tata baking paper di atasnya Kemudian olesi lagi dengan margarin Nah seperti ini untuk yang samping-sampingnya gak aku olesin ya Selanjutnya tuang adonan pertama sebanyak 110 gram Lalu ratakan Setelah rata lalu masukkan ke dalam oven yang udah kita panaskan tadi Kemudian ini kita panggang di suhu 180 derajat celcius Api atas bawah selama kurang lebih 15 menit Atau hingga kecoklatan Setelah 15 menit lalu kita keluarkan Selanjutnya timpa dengan adonan yang kedua Untuk takarannya tetap sama sebanyak 110 gram Nah setelah udah rata Lalu kita masukkan lagi ke dalam oven Untuk lapisan yang kedua dan seterusnya Aku panggang menggunakan api atas aja Selama kurang lebih 15 menit Dengan suhu 180 derajat celcius Untuk menggunakan alat penekan lapis ini Sebaiknya kita olesi dulu permukaannya dengan margarin Supaya saat bersentuhan dengan lapisnya Dia gak lengket atau gak nempel Dan saat menekannya kita juga harus hati-hati Karena permukaannya rentan sekali sobek Begitu seterusnya lakukan hingga semua selesai ya Karena adonan ini menunggu lumayan lama Kalau mau mengambil untuk dipanggang Sebaiknya kita aduk-aduk dulu seperti ini ya Supaya gak ada endapan di dasarnya Dan adonannya tetap stabil Dan apabila ada permukaan yang menggelembung Kita tinggal tusuk-tusuk aja Menggunakan tusukan Supaya udaranya bisa keluar Lalu kita tekan-tekan Nah ini udah lapisan yang terakhir Aku turunkan suhu ovennya di suhu 150 derajat celcius Yang terakhir ini aku panggang Di suhu 150 derajat celcius Api atas bawah selama kurang lebih 10 menit Setelah dipanggang selama 10 menit Dengan api atas bawah Ini apinya aku ganti menjadi api atas Dan aku panggang selama kurang lebih 5 hingga 8 menit Atau sampai warna atasnya kuning kecoklatan Nah setelah matang lalu kita angkat Selanjutnya ini kita biarkan benar-benar dingin Baru kita keluarkan dari loyangnya Setelah dingin kita sisir dulu pinggir-pinggirnya Kemudian kita keluarkan dari loyangnya Aku akan sisir pinggir-pinggirnya dulu Biar kelihatan rapi Selanjutnya aku potong menjadi 3 bagian Nah ini dia lapis legitnya Bikin lapis legit ini sebenarnya sama sekali gak sulit Namun kita harus telaten Menunggu memanggang yang lamanya berjam-jam Sekian dulu video kali ini Terima kasih sudah menonton Terima kasih juga buat yang sudah support dan subscribe channel ini Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semuanya Selamat mencoba dan mohon maaf jika ada salah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton